Mengundang perwakilan ASN, TNI, dan Polri serta beberapa perwakilan organisasi kepemudaan, camat dan perwakilan SKPD di Kabupaten Banjar bahwa selu Kabupaten Banjar mensosialisasikan pengawasan terhadap netralitas ASN, TNI, dan Polri dalam Pilkada. Melalui sosialisasi pengawasan netralitas diharapkan bisa menekan potensi kecurangan politik praktis dari peserta Pilkada yang memanfaatkan ASN, TNI, dan Polri untuk berpartisipasi mendukung salah satu paslon peserta Pilkada. Di antaranya kategori pelanggaran netralitas yakni ikut menggunakan atribut calon, menggunakan atribut parpol pengusung dan pendukung, mendukung salah satu paslon, berfoto dengan paslon, dan mendukung lewat akun media sosial, dan lain-lain. Untuk itulah, Bawaslu menghimbau kepada seluruh peserta bisa menjadi corong mengingatkan tentang pengawasan yang dilakukan Bawaslu terhadap netralitas ASN, TNI, dan Polri selama masa tahapan Pilkada di Kabupaten Banjar. Kita mensosialisasikan terkait soal netralitas ASN, TNI, maupun Polri yang ada di wilayah kita, wilayah kita yaitu Kabupaten Banjar. Nah, ini yang dilibatkan siapa? Sebagaimana yang kita undang disini adalah semua SKPD yang ada di Kabupaten Banjar, kemudian kita juga melibatkan pastinya dari TNI maupun Polri, kita juga disini mengundang dengan ormas-ormas maupun OKP dari abdesi serta camat-camat yang ada di Kabupaten Banjar. Dari pantauan Bawaslu sendiri, sejauh ini netralitas TNI, Polri, ASN? Yang jelas sampai hari ini, Alhamdulillah semua masih berjalan dengan baik, artinya tidak ada hal-hal yang kemudian dapat dikatakan melanggar aturan, hanya saja bahwa kita punya pengalaman untuk Kabupaten Banjar, bahwa setiap kali di pemilu, baik itu kelek maupun berkada, selalu saja ada hal-hal tadi, ya sebagaimana saya sampaikan, mungkin semangat yang berlebihan, lalu kemudian offset, nah itu kan perlu kemudian kita minimalisir. Ambil contoh, pada pilkada-pilkada sebelumnya kan itu kan pernah ada kejadian camat, itu juga kena, dan juga SKP di hal lain. Terus pada pilk tadi, Pemilu Negeri Statif juga ada kan, itu kan guru juga. Nah makanya hal-hal ini kan mungkin berhenti tidak bisa dianggap remeh. Nah jadi harus sekali lagi, sosialisasi demi sosialisasi harus terus kita gaungkan, harus kita ingatkan bahwa ada yang namanya netaretis ASN yang harus dijaga dalam setiap tahapan pilkada. Dari catatan, terdapat dua kasus keterlibatan Oknum ASN yang pernah diproses oleh Bawah Selu Kabupaten Banjar hingga dicatui hukuman berat, karena dari hasil penanganan Gakumdu terbukti melakukan kesalahan. Tarides Tompul, Duta TV, Martapura.